Bapak, Ibu, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, hidup ini ada ujian. Kadang ada sehat, kadang ada sakit. Nah, ketika kita diuji dengan kesenangan tadi, hendaknya seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Dawud. Kita gunakan semua untuk mengabdi kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah. Nah, ketika diuji dengan kesulitan, kesusahan, hendaknya bersabar. Dan kita hendaknya ingat bahwa yang diuji dengan kesulitan itu bisa hamba pilihan. Hamba pilihan. Justru hamba pilihan diuji oleh Allah SWT dengan kesulitan. Salah satu di antara yang kita diingatkan dengan Ayyub, Nabi Ayyub. Yang diuji oleh Allah dengan sakit bertahun-tahun. Lama itu. Sebelumnya diberikan kekayaan. Diberikan kekayaan. Banyak kekayaan. Istrinya juga, wala'alam. Yang jelas lebih dari satu. Anaknya, Bu, aku sekali. Beliau sakit. Sakit. Ternyata istrinya itu pergi semua. Nggak ada yang mau lagi. Tinggal satu. Yang masih setia. Hati-hati. Jadi memang hidup ini ada yang setia, ada yang... Yang nggak setia. Yang nggak setia itu banyak. Ternyata. Semuanya itu pergi semua. Dulu semua merawat ke Nabi Ayyub. Saat beliau jaya. Tapi pas sakit, semuanya pergi. Sampai istrinya. Sampai beliau itu dibuang di tempat sampah. Nggak ada yang mau merawat. Tapi beliau tetap bersabar. Kenapa bersabar? Beliau merasakan... Sehatnya dulu masih lebih panjang dibanding sakitnya. Jadi masih setahun, dua tahun. Nah, masih panjang dulu saya sehat. Ketika sudah 18 tahun. Sudah hampir nyaris sama. Kira-kira dengan sehatnya dulu. Baru saat itu dia minta kepada Allah SWT. Kesembuhan. Disarankan awal. Kenapa nggak minta kepada Allah sembuh? Malu saya. Minta sembuh itu malu. Karena Allah sudah ngasih banyak sebelumnya. Ini saya baru diuji. Begini saya kok sudah minta sembuh. Jadi nggak minta. Nggak mau minta. Hanya bersabar. Dan itulah keutamaan orang yang sakit bersabar. Untuk tetap fokus kepada Allah SWT. Dan tentu boleh. Kemudian minta kepada Allah SWT. Dan ikhtiar dengan cara yang benar. Jangan sampai ikhtiar dengan cara yang salah. Yang penting sehat. Yang penting sembuh. Nggak tahu itunya musyrik. Misalnya. Dukun dimanapun didatangin. Nggak peduli. Orang yang beriman. Tidaknya pertama sabar. Lalu minta kepada Allah SWT. Dan ikhtiar dengan ikhtiar yang benar. Dan Alhamdulillah. Betul. Akhirnya Nabi Ayyub sembuh lagi. Maka pelajarannya di dalam hidup ini tidak ada yang mustahil bila Allah bergendak. Sakit apapun bisa sembuh. Insya Allah. Atas kuasa Allah. Sama. Sehat bagaimanapun juga. Kalau Allah bergendak langsung jatuh. Bisa sakit. Maka dalam hidup ini tidak ada yang perlu untuk disombongkan. Demikian.